Kementerian Koordinator Bindang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK ngejub-jub ke Rumah Sakit Unggul Karsamedika di Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung bikin ngemonitoring serta prak-perakan evaluasi widang Pangladen Kesehatan utamana fasilitas Pangladen Kesehatan KERPASEN ANU NGGUNAKEN BPJS Kesehatan Diner Raga ngeronjatkan koordinasi sinkronisasi serta ngedalikan prak-perakan kawijakan dina widang Pangladen Kesehatan, Kementerian Koordinator Widang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ngekolakan kagiatan monitoring serta evaluasi widang Pangladen Kesehatan di Rumah Sakit Unggul Karsamedika atau UKM Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung dina etak kegiatan monitoring teh, reng-renganti kemenko PMK, nitenan sakum nafasilitas kesehatan di etar rumah sakit, utamana Pangladen Kesehatan, Anco Keden PASEN ANU NGGUNAKEN BPJS Kesehatan Ternyata rumah sakit ini sudah siap untuk melaksanakan program pemerintah dalam rangka standarisasi untuk kelas rawat inap dan juga saya agak-agak melihat bahwa semuanya ini sangat-sangat pro kepada masyarakat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan tadi juga disampaikan bahwa ternyata layanan kesehatan 75% disini adalah layanan kesehatan untuk pasien-pasien BPJS sejurunik itu Direktur Utama Rumah Sakit Unggu Karsa Medika atau UKM Dr. Teresia Monika Ngebrehgen etar rumah sakit saya agak ngelarapkan program pemerintah nyata kris atau kelas rawat inap standar hartina tayak kelas dina Pangladen BPJS dina tahun 2020 tilu sejurunik itu etar rumah sakit nyagakkan 108 rohangan serta 75% na anco keden pasien BPJS merasa bahagia dan gembira karena prinsip kami RSKM adalah melayani sebuah hati dan dengan kerja tanggapan yang sangat baik dari tim Kemento Pemka dan juga Sekretariat Kabinet saat itu merupakan suatu semangat supaya kita bisa melayani rakyat dengan lebih baik lagi jadi kita akan terus meningkatkan dan melaksanakan program BPJS dan kita siap dalam menyambut BPJS satu kelas atau kris pada pertengahan tahun 2023 jadi tidak mengkotak-kotakkan pasien ini oke? ya, selama ini memang kami memegang prinsip bahwa melayani itu semua sama, memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang datang berobat ke kami baik BPJS maupun non-BPJS semua dilayani sepenuh hati dengan sama baiknya Dina Nasna-Sna eteprak-perakan monitoring sarta evaluasi T dilakonan ker ngeronjatkan akses sarta kualitas pangladen kesehatan pembiayaan farmasi katut alat kesehatan pihak Nami harap eteprak-perakan monitoring sarta evaluasi widang pangladen kesehatan T mampu ngeronjatkan pangladen kesehatan masyarakat selamat menikmati